Udah siapin makanan kalian kan? Kita mau makan pecel lele dengan sambal yang pedes bikin keringetan. Oh my guys, menu disini ternyata banyak loh guys. Oh, melihat ayam cumi dan lele digoreng di minyak panas kayak gini, pengen buru-buru makan pake nasi kan guys? Hmm, aroma cumi asinnya udah menggerayang nih di hidup nih Cez. Eits, disini juga ada jengkol goreng dan terong goreng loh. Jengkol dan terongnya yang udah dibelah langsung meluncur di dalam minyak panas. Digoreng sampe layu dan kering. Setelah itu diangkat dan tiap disajikan guys. Nih guys yang bikin orang-orang disini ngantri, sambal lamongannya. Tuh, lihat hamparan cabai rawit yang diulek dengan terasi dan bumbu penyedap. Kelihatan kan bikin lapar. Penyajian disini juga unik karena goreng-gorengannya tadi akan disajikan di atas sobek kecil yang udah dikasih sambal kayak begini. Oh my guys, jadi pengen buru-buru makan nih. Hi guys! Sekarang kita lagi di lamongan 35 Ben Hill. Ini yang terkenal banget, lihat aja di barang kita semua orang lagi makan dan kusyuk makannya ya. Sama pacar, sama keluarga, sama anak-anak tercinta, ya kan aromanya guys. Sambalnya nyengsereng keindungan, suuuuh. Ini terasinya pasti beda daripada yang lain guys. Dan sekarang di depan kita udah ada yang pake pecel lewek. Terus ada juga yang pake cumi asin. Ini ada pecel lewek ayam guys. Aduh Gusti, ya ampun! Ada terong guys, sama jengkol. Guna! Wow, ya kan? Yang mana mau kita coba duluan? Aku mau cobain cuminya dulu. Oke. Dan dia langsung dicobeknya guys. Nih. Tuh. Uh! Hmm. Aromanya guys, mau mengetahkan ini banget guys. Eh, and dual. Langsung wok-wok pake nasi guys. Ini gak kebayang sih rasanya kayak gimana guys. Yang pasti ini kendong, seledong, pake kendong-kendong. Mari kita coba. Cobain ya. Bisa. 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 Aduh Gusti! Apa baunya? Semuanya? Suara. Oke guys. Yes. Jadi tadi aku udah cobain cumi asinnya. Bener. Nah cumi asinnya itu dia teksturnya bener-bener kayak... Cuma memang sambalnya aja yang beda. Sambalnya guys, juara aku suka banget sambal-sambal terasingnya. Nah guys, jadi memang disini juga terkenal sama ayamnya. Ayamnya? Orang sering banget kesini makan ayam. Oke. Ini guys. Ya, kan mulai. Cepat-cepat dia daftar. Ya, gak bisa. Gak bisa. Ini kulitnya enak banget. Jangan dong. Aduh guys! Ini sambalnya guys, tuh liat guys. Tuh. Culekin masih-mas. Sambil dicolekin sambal dadakan ini bikin lidah nces bergetar guys. Tuh. Terasinya menggodakan, menggetarkan iman dan juga ketakwaan. Mari kita coba. Ya Allah. Ya Allah. Everything's been so...